Selamat datang kembali di LOKITEC Saya membeli SROG Z690M ITX-AC Yang ini cukup berharga berbanding dengan generasi yang sebelumnya Z590M ITX-AC Ini menurut 2-3-9 dolar di tempat saya Ini sekitar 50 dolar lebih berharga dari generasi yang sebelumnya Oke, mari kita lihat fitur yang memiliki motherboard ini Kemudian kita melakukan unboxing dan test dengan CPU yang saya baru saja Ini adalah spek yang berdasarkan di web Z690 memiliki PCIe 5 Ini memiliki dual gen 4 dan VME Ini juga memiliki Wi-Fi 6E Namun, model ini tidak memiliki Thunderbolt, hanya USB-C Motherboard ini menggunakan 8 powerpaste dengan DR Mouse Moveset Motherboard ini memiliki 8 PCB layer Nehemic Audio dan Polychrome Dual M.2 SSD di top layer 2.5G LAN dan Wi-Fi 6E USB-C ini memiliki 3.2 Gen 2 yang memiliki 20GB per second Dan terakhir adalah button BIOS Flashback Sekarang mari kita menggunakan motherboard ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 asroxx Z690M ITX 8C jadi mungkin mereka bisa 200W cuma bisa hanya mempunyai sampai 150W. Jika anda menjalankan 12600K, akan berfungsi dengan baik. Tetapi jika anda menjalankan 12700F saya, anda akan kehilangan sedikit performa, dan terutama jika anda ingin menjalankan Core i9, anda akan kehilangan banyak performa multitask. Masalah kedua yang saya punya dengan motherboard ini adalah untuk menggabungkan. The motherboard yang lama seperti B560 Z490 dari XROCK, saya bisa mudahnya menurunkan kecepatan CPU dengan menjalankan offset ke minus 50 atau minus 100. Bahkan saya tidak tahu ini karena masalah yang lama atau masalah motherboard, saya tidak bisa menggabungkan untuk menggabungkan CPU. Meskipun saya menggabungkan minus 20mV, performa akan meninggalkan kecepatan. Untuk penyelesaian, ini XROCK ITX motherboard sangat bagus jika anda mempunyai 12600K, ini bisa menjalankan sepenuhnya di motherboard ini. Atau saya 12700F, meskipun saya limited ke 150W, masih menggabungkan Ryzen 5900X di Cinebench R23, yang cukup menarik. Yang cukup menarik. Yang cukup menarik. Well, so far ini adalah ITX motherboard yang paling murah yang saya dapat menemukan di market. Mungkin yang selanjutnya, B660 ITX motherboard akan mempunyai harga yang lebih murah daripada ini. Tapi saya tidak tahu performa. Untuk penonton saya, ini sudah cukup. karena saya tidak menggunakan air di komputer saya. Saya hanya menggunakan air di sistem ITX saya, yang membuat 150W sudah cukup. Oke, itu semua dari saya. Jika Anda suka video ini, silahkan tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek link dan deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton!